selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan nama saya Andi Gunawan saya mahasiswa PJJ Yain Syekh Nurjati Cirebon angkatan pertama saya dari Cianjur kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen atas waktunya mari kita mulai pembelajaran hari ini diskusi hari ini semoga bapak ibu bisa menyimah kemudian nanti kita bisa berdiskusi mengenai materi yang kedua yaitu perkembangan individu dalam belajar baiklah bapak ibu yang pertama perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh pada saat kita mengalami pertumbuhan maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat pertumbuhan manusia berupa pertumbuhan fisik yang dapat kita ukur melalui angka selain itu dapat diukur tinggi badan besar badan dan juga berat badan pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula kemudian menurut para ahli pasta tahun 1992 mengumumkakan bahwa panjang bayi menjadi hampir dua kali lipat pada saat usia empat tahun anak laki-laki dan perempuan saat usia sepuluh tahun hampir sama tingginya saat usia antara sepuluh dan dua belas tahun anak perempuan tumbuh dengan pesat sedangkan anak laki-laki terjadi pada umur dua belas sampai empat belas kemudian pasta juga mengumumkakan bahwa tinggi badan berlangsung sampai sekitar umur lima belas atau enam belas tahun pada anak perempuan dan laki-laki sampai umur 17 atau 18 tahun perkembangan merupakan proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan dimulai dari kematangan fisik perubahan kecakapan emosi dan pikiran menuju kedewasaan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka arti perkembangan menurut Desmita tahun 2009 perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang memiliki yang dimiliki individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan pemasakan dan belajar selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perkembangan yaitu ada tujuh kemudian menurut para ahli menurut padilah suralaga dalam buku psikologi pendidikan yang berjudul implikasi dalam pembelajaran tahun 2021 proses perkembangan manusia adalah sesuatu hal yang kompleks tetapi ada beberapa prinsip umum yang bisa diaplikasikan pada semua anak dan semua bentuk perkembangan nah dari prinsip tujuh prinsip ini yang pertama itu adalah learning contributes to development kemudian yang kedua experience and change development yang ketiga social interaction is essential for development yang keempat development strongly depends on language yang kelima development is continuous and reality orderly yang keenam individual develop at different rates dan yang terakhir development in influence by maturals generality control age related change in individual mohon maaf ya bapak ibu bahasa inggrisnya kurang bagus selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perkembangan mari kita lihat sama-sama yang pertama learning contributes to development yaitu berkaitan dengan peningkatan pemahaman peningkatan kemampuan atau keterampilan disini contohnya siswa belajar berhitung sederhana kemudian mengaplikasikan dalam mengerjakan soal-soal yang berbeda yang bentuknya seperti berhitung menurun kemudian soal cerita dan lain-lain maka kemampuan berhitungnya akan semakin berkembang kemudian yang kedua experience and change development yaitu pengalaman dapat memperkuat perkembangan misalnya anak-anak mempunyai orang tua yang mempunyai kebiasaan membaca kemudian berdiskusi dengan anak-anak akan memberikan manfaat pada anak ketika belajar di sekolah kemudian yang ketiga social extension is essential for development yaitu interaksi sosial akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar berbagi dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan dengan anak-anak yang lain selanjutnya prinsip yang keempat adalah development strongly depends on language dalam hal ini bahasa merupakan media dalam berpikir berbagi ide dan pengalaman sosial kemudian yang kelima development is continuous and relatively orderly yaitu kemampuan individu memiliki diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan tidak sekoyong-koyong melompat dari satu kemampuan ke kemampuan yang lain kemudian yang kelima individual develop at different rates yaitu individu berkembang pada rentangan yang berbeda-beda mungkin ada anak yang bisa mencapai suatu kemampuan tertentu lebih cepat seperti bicara berjalan dan sebagainya lebih cepat atau lebih lambat dari teman seusianya kemudian yang terakhir development is influenced by maturation genetically controlled age-related change in individual yaitu perkembangan dipengaruhi oleh kematangan genetik dan terkait dengan usia individu secara umum anak yang berusia 10 tahun akan berlalu lebih cepat dibandingkan ketika dia berumur 5 tahun selanjutnya aspek-aspek mengenai perkembangan ada tiga yaitu yang pertama perkembangan fisik kemudian yang kedua perkembangan intelijensi atau kognitif kemudian yang terakhir adalah perkembangan emosi nah dari aspek-aspek perkembangan tersebut yang pertama pemaparannya yaitu tentang perkembangan fisik yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik dan keterampilan motorik ini menurut Papalia dan Olds tahun 2001 perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh pertumbuhan tulang dan otot dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi tubuh remaja mulai beralih dari tubuh anak-anak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan kemudian yang kedua perkembangan intelijensi atau kognitif perkembangan ini adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar memori menalar, berpikir dan bahasa piaget ini menurut Papalia dan Olds tahun 2001 mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif yaitu interaksi dari struktur dan otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak piaget juga menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal yaitu suatu tahap di mana seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak kemudian yang terakhir adalah perkembangan emosi perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, kemudian takut, gembira dan marah serta bentuk emosi lainnya pada aspek ini anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls emosi yang diterimanya misalnya jika anak mendapat curahan kasih sayang mereka akan belajar untuk menyayangi poin yang selanjutnya bapak ibu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persoalan mengenai faktor-faktor apakah yang memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang berbeda-beda para ahli yang berkaitan dengan napitisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan jadi perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor dasar atau pembawaan tokoh utama aliran ini yang terkenal adalah schopenhauer berbeda dengan aliran napitisme para ahli yang mengikuti aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan sedangkan faktor dasar atau pembawaannya tidak berpengaruh sama sekali aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu tokoh aliran ini adalah John Lodge aliran yang tampak menengahi kedua pendapat aliran yang ekstrim di atas adalah aliran konvergensi dengan tokohnya yang terkenal adalah William Strand menurut aliran konvergensi perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut baik faktor dasar bahwa pembawaan maupun faktor lingkungan keduanya secara konvergensi akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu selain tangan pendapat ini Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional juga mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yaitu faktor dasar atau pembawaan yang kemudian dimasukkan ke dalam faktor internal dan juga faktor ajar atau lingkungan yaitu faktor eksternal nah kemudian poin selanjutnya seberapa penting perkembangan bagi proses pembelajaran setiap organisme baik manusia maupun hewan pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya sesuai dengan definisinya bahwa perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi sebagai bagiannya dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung jadi kalau pertumbuhan itu dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat diamati dengan memperhatikan perubahan dalam bentuk-bentuk tingkah laku pada saat itu telah tercapai kematangan dalam rangka memungsikan tahapan-tahapan perubahan yang menyertai perkembangannya manusia harus belajar melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu umpamanya kebiasaan belajar kemudian berjalan berbicara pada usia matang seperti itu proses belajar adalah proses dimana seseorang mengalami tingkah laku meningkatkan penampilan mengorganisasi pikiran atau menemukan suatu cara baru dalam tingkah laku dalam proses perkembangan pendidikan setiap tingkatan memiliki fase-fase tertentu untuk menunjukkan peningkatan secara jasmani dan rohani manusia membutuhkan kepandaian bersifat jasmania dan rohania dan ini dapat dicapai melalui proses pembelajaran selanjutnya adalah kesimpulan dari saya yaitu perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia dengan mempelajari perkembangan peserta didik kita dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi perkembangannya yaitu seperti fisik kemudian organismik dan sosial dan perkembangan dalam proses pendidikan juga mempunyai tujuan yaitu memberikan mengukur dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat umur dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja mempelajari perbedaan perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda sehingga dengan melihat fase-fase perkembangan tersebut bisa dijadikan tolak ukur di dalam dunia pendidikan mungkin itu saja dari saya mengenai materi yang kedua yaitu tentang perkembangan individu dalam belajar semoga bapak ibu semua rekan-rekan mahasiswa tidak puas dengan apa yang saya sampaikan kemudian nanti bapak ibu kita semuanya bisa belajar dan juga mencari sumber-sumber yang lain yang lebih relevan kemudian saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di bapak ibu kemudian saya juga mohon maaf apabila rekaman suaranya ada suara-suara yang mengganggu karena saya sekarang masih atau sedang berada di sekolah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati